Ya beginilah deritanya kalau pakai casing PC warna putih Cepat kelihatan kotor, buluk, dan lama-lama warnanya berubah jadi kuning Jadi buat kalian yang sekarang pakai case warna putih Kalau sudah menguning casenya seperti punya saya ini Kalau cuma dikuas atau dilap itu nggak akan bisa jadi putih lagi Solusinya ya harus dicuci pakai deterjen Nah ini casing Montech R100 yang saya pakai sekitar 6 atau 7 bulan terakhir Casing ini sebetulnya bekas upgrade punya subscriber yang saya bayarin Tapi sebelumnya sudah saya cuci ya sekitar 7 bulan yang lalu Waktu itu usernya ganti ke case lianli Ini dulu saya bayarin 450 ribu Kondisinya ya pokoknya buruk lah seperti ini Kalau di kamera mungkin kurang jelas Tapi ini kalau dilihat secara langsung Warnanya lebih ke kuning dan ini debunya sudah berubah jadi kerak Video ini sebetulnya saya buat pertengahan bulan kuasa kemarin Lihatnya buat konten bersih-bersih Tapi saya nggak sempat-sempat ya Cuci casingnya itu nggak sempat-sempat Jadi komponennya saya pindah lagi ke casing hitam Nah jadi buat kalian yang sekarang pakai case warna putih Kalau sudah menguning casenya seperti punya saya ini Kalau cuma dikuas atau dilap itu nggak akan bisa jadi putih lagi Solusinya ya harus dicuci pakai deterjen Untuk cara nyucinya yang pertama tentu kalian lepas dulu semua komponennya Sekalian dibersihkan dulu komponennya Kalau motherboard bisa dikuas Ngilangin debu-debu yang nempel Karena kalau dibiarin aja debu-debu nempel di komponen Takutnya debu-debu tadi itu kena udara lembab Bisa bikin korosi dan lebih parahnya bisa bikin short atau konslet Bisa juga sekalian ganti pasta CPU-nya Terus GPU-nya juga bisa dibersihkan juga Sekalian ganti pasta kalau perlu Untuk cara bersihkan GPU kalian bisa juga simak di video saya sebelumnya Atau nanti link videonya saya taruh di deskripsi Kalau power supply cara bersihkannya biasanya saya bawa ke tukang tambal ban ya Disemprot pakai kompresor Ada yang bilang bahaya nanti anginnya campur air Ya masa si kompresor isinya 90% air kan gak mungkin Disemprot aja pakai kompresor itu aman Oke kalau semua komponennya sudah dilepas Selanjutnya kita lepas komponen casingnya itu sendiri Yang bisa dilepas ya tentunya seperti fan Terus load hard disk Dan kabel-kabelnya juga Ini kelihatan ya kondisi fannya udah berdebu parah Dan mulai menguning Nanti kita coba bersihkan apakah bisa balik lagi ke warna semula Warna putih Di casing Montech R100 ini ada 2 slot disk 2.5 inch Ini kita copot sekalian Nah ini salah satu yang saya suka dari casing Montech R100 Untuk slot disknya ini dia bisa muat 3x hard disk 3.5 inch Dan yang bagian tengahnya ini modenya selorokan ya Jadi lebih mudah Nah ini dust filter di bagian bawah power supply Debunya juga sudah numpuk parah Nah untuk kabel casing yang saya lepas cuma kabel USB nya aja Kabel powernya gak saya lepas Karena agak susah ya Takutnya nanti malah solderannya ini lepas Soldernya lagi susah Sebenarnya bisa ya dilepas pelan-pelan Ditarik sambil disongkel Tapi ini gak saya lepas Nah perhatian juga Di tombol power atau di switch power dan reset ini bisa nyimpen air setelah dicuci Jadi sebelum kalian rakit nantinya pastikan benar-benar kering switchnya Ya langsung aja kita taruh di mesin cuci Ini ya kondisinya sebelum dicuci Langsung aja kita siram dulu pakai air buat ngilangin debu-debunya Setelahnya bisa direndem dulu pakai deterjen Supaya kerak-keraknya lebih mudah terangkat Tapi karena saya gak punya bug gede buat ngerendemnya Jadi ini cuma saya siram-siram aja Tapi untuk yang kecil-kecilnya Seperti slot hard disk Terus dust filter Pokoknya yang kecil-kecilnya ya Itu sebaiknya direndem dulu Supaya lebih maksimal Oh iya ini di bagian depannya ini bisa dibuka juga ya Kita buka dulu supaya bersihnya maksimal Selanjutnya tinggal disiram deterjen Dan kita sikat aja Ini saya pakai sikat cuci Tapi bukan sikat yang kasar Seperti ini ya sikatnya yang saya pakai Kalau pakai kuas juga bisa Tapi untuk bagian-bagian yang gak terjangkau sikat aja Karena kalau kuas itu terlalu lembut ya Jadi kurang efektif bersihkan kerak-keraknya Atau bisa juga pakai sikat gigi di bagian selip-selipannya Terima kasih telah menonton! Setelah dirasa sudah cukup bersih Ya tinggal disiram dulu Seharian sampai benar-benar kering Dan sebelum kalian rakit Nantinya itu dipastikan ulang Di bagian selip-selipannya tadi itu Pastikan benar-benar kering Gak ada air-air yang nyumput Dan di bagian tombol switchnya juga ya Karena tadi punya saya ini gak dilepas Oke ini dia hasilnya setelah dicuci pakai detergen Jadi lumayan putih Tapi tetap ada beberapa bagian yang sudah menguning kronis Gak bisa putih lagi Terutama di bagian rubbernya Atau karet-karet Ini di bantalan kaca temper Terus di pojok-pojokan juga Yang sering kena tangan Tapi sekarang jadi enak ya dilihat Satu lagi bagian yang jadi kuning permanen Di bagian kabel power supply Sekaligus power supply-nya juga Ini PSU-nya saya pakai MSI A750GF Gold Kabelnya ini udah gak ketolong lagi ya Udah berubah jadi kuning Pemakaian kurang lebih 3 tahun Dari tahun 2022 Dan ini kabel PCI-nya Saya ganti hitam aja Pakai kabel punya core cell Tapi perlu rubah dudukan posisi kaki pinnya ya Itu gampang Tinggal kalian samain sama kabel sebelumnya Atau barangkali Kalian ada yang tahu Cara bersihkan kabel-kabel power supply Yang udah berubah jadi kuning seperti ini Bisa juga share di kolom komentar Untuk di bagian fan-nya ini udah bersih Dan ini gak saya videokan ya Pas bersihkan ya Karena saya bersihkan fan-nya ini Juga kalau pas lagi senggang Dan ingat aja Untuk cara bersihkan fan Pertama itu dikuas dulu ya Debunya sampai bersih Terus dibersihkan pakai sikat gigi Atau kuas yang dicelupkan ke air deterjen Kalau saya itu pakainya sunlit ya Setelahnya itu dilap Dilap pakai lap kering Dibilas lagi pakai sikat gigi Caranya sama ya Sikat giginya itu cukup dibasahin aja Pakai air bersih Terus kalian sikat lagi semuanya Nah setelah itu kalian lap lagi Pakai lap kering Seperti ini Jadinya bisa jadi putih lagi Karena mungkin kalau di bagian fan ini Permukaan fan-nya itu licin ya Jadi dia debunya gak berubah jadi gerak Langsung aja kita rakit lagi Fan dan komponen casingnya Seperti semula Oke ini akhirnya beres juga ya Bersih-bersihnya setelah beberapa minggu Karena mulainya dari pertengahan bulan kuasa Sebetulnya bisa ya kalian tuh selesaikan Kayak gini tuh sehari lah Kalau fokus dikerjain Ini kemarin ada beberapa part yang laku VGA card dan RAM-nya laku Dibeli satu orang yang sama Kemarin RTX 3070 Ti laku 4,6 juta Sekalian orangnya mau upgrade RAM ke 64GB Dan udah nyari-nyari juga ya Di sekitar sini stok baru itu pada kosong Saya tawarin RAM pakaian saya Harganya cocok deal Saya juga gak kepakai ya sebetulnya RAM 64GB Ya kita jadikan duit aja Yang sekarang ini saya pake RAM Team Nighthawk 16GB Ya masih cukup lah Untuk VGA cardnya ini cuma RX 570 Pake dulu yang ada lah Karena masih bingung juga mau upgrade seri apa Karena saya juga main game paling cuma game Valorant ya Ya beginilah hasilnya Atau mungkin kalian ada cara lain Cleaning casing PC yang lebih maksimal hasilnya Juga bisa sharing di kolom komentar Atau mending ganti baru Thank you buat kalian yang sudah simak video ini Dan mohon maaf kalau ada banyak kekurangan Semoga ada sedikit informasi yang bermanfaat dari video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya